Intro Kasus self-harm menyayat atau melukai dirinya sendiri menggunakan benda tajam yang menimpa pelajar di wilayah Kabupaten Magetan, Jawa Timur hingga kini terus mengalami penambahan. Tak hanya siswa tingkat SMP saja, bahkan dalam siswa usia sekolah dasar, SMA sederajat, serta siswa pelajar di madrasah. Dengan dugaan pemicu melakukan tindakan self-harm yaitu akibat depresi dan ikut-ikutan tren di medsos. Kepala Dinas Kesehatan Setempat, Dr. Hidayat, saat ditemui di setelah peringatan Hari Kesehatan Nasional mengakui saat ini telah mengantongi data pelajar self-harm sebanyak 870 pelajar di wilayah Magetan. Data itu berdasar hasil screening pihak sekolah dilaporkan ke Dinas Kesehatan lewat puskesmas di masing-masing. Dengan bertambahnya data pelajar self-harm membuat Dinas Kesehatan, pihak sekolah maupun orang tua lebih intens mengontrol serta memantau anak agar nantinya data perilaku self-harm tidak bertambah. Untuk self-harm, data terakhir yang kami terima ada 870 kasus yang kita temukan. Ini berdasarkan screening yang dilakukan oleh para guru-guru yang ada di sekolahnya masing-masing. Itu seluruh wilayah Magetan? Ya, seluruh di wilayah Magetan. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, termasuk juga madrasah. Jadi kita lakukan screening dan angkanya di 870. Dan kita sudah melakukan beberapa langkah ya. Di antaranya kita lakukan pemeriksaan screening Kesehatan Jiwa. Sejauh ini sih sebagian besar hanya karena faktor ikut-ikutan saja. Ya memang ada yang kondisinya betul-betul perlu perhatian serius dan penanganan yang lebih insentif. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.